Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua Salam sehat Pandemi COVID-19 pertama kali terjadi pada bulan Desember 2019 Yang dilaporkan oleh pemerintah Wuhan kepada WHO Dan Indonesia sendiri pertama kasus COVID-19 Dilaporkan pada bulan Maret Minggu pertama tahun 2020 Menjadi kendala semua pihak Termasuk wilayah Kepulauan Seribu Yang memiliki 11 pulau permukiman Dan jumlah penduduk mencapai 29 ribu jiwa Kondisi ini semakin sulit Mengingat Kepulauan Seribu juga menjadi destinasi wisata Sehingga kerap dikunjungi wisatawan Nusantara maupun mancanegara Kepulauan Seribu sempat menjadi wilayah jona kuning Penyebaran COVID-19 di wilayah DKI Jakarta Bersama 5 wilayah kota lainnya Dalam rangka penjagaan penurunan wabah COVID-19 Di Kepulauan Seribu telah dilakukan berbagai upaya inovasi penanganan COVID-19 Seperti pembentukan tugas pulau aman Yang tugasnya untuk membantu SOP pengendalian mobilitas warga Yang akan masuk dan keluar pulau Untuk membantu mendukung pelaksanaan pembatasan sosial Bersekala besar di wilayah Kepulauan Seribu Dengan melibatkan warga, tokoh agama, tokoh masyarakat Serta forum kundinasi pembina daerah Orkoh Pindah, Kabupaten Kepulauan Seribu Kegiatan pencegahan terdilakukan hingga kini Mulai dari penerapan protokol kesehatan Dan tes rapid antigen Di berbagai dermaga kedatangan atau keberangkatan Penyediaan sarana cuci tangan Pembagian masker gratis Serta penerapan menjaga jarak Serta melakukan tindakan penanggulangan dan pengendalian COVID-19 Dengan melakukan kontak tracing, testing, dan treatment Yang sesuai dengan tata laksana penyakit Selanjutnya, dibentuk Satgas COVID-19 Dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota Sampai ketika RW dan RT Yang tugasnya melaksanakan Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Di wilayah kelurahan Sehingga setiap pulau dibentuk Kampung Tanggu Jaya Yang diinisiasi oleh Kapolda Metro Jaya Tercatat, semua kerja keras dan kerjasama ini Membuahkan hasil Dan pada hari ini Kepulauan Seribu telah nol kasus aktif Dari penyebaran COVID-19 Dan telah kembali menjadi zona hijau Atau green zona area Berdasarkan data terakhir Yang terkonfirmasi COVID-19 Sebanyak 525 orang Di mana 514 orang dinyatakan sembuh Dan 11 orang meninggal dunia Saya mengucapkan banyak terima kasih Kepada warga Kepulauan Seribu Para RT, para RW Toko Agama, Toko Masyarakat Dasar Wisma, FKDM Dewan Kabupaten Sudin Kesehatan Salvo PP, ASN Teknik Polri Dinas Perhubungan Serta Perkopinda Kabupaten Kepulauan Seribu Lainnya Yang ber-COVID-man Sejak awal menekan Penyebaran COVID-19 Sehingga Kepulauan Seribu Kini kembali jodoh hijau Tentunya ini hal yang positif Untuk terus dipertahankan Secara bersama-sama Wilayah Kepulauan Seribu Yang menjadi jodoh hijau COVID-19 Merupakan hal yang membagakan Dan harus dipertahankan Sehingga geliat pariwisata Kembali meningkat Dan perekonomian warga Kembali pulih Mari kita pertahankan Status Green Zone Dan area Kepulauan Seribu Dengan tetap menerapkan Pertolongan Kesehatan Dan melakukan 5M Yaitu mencuci tangan Memakai masker Menjaga jarak Menjauhi kerumunan Dan mengurangi mobilitas Dan saat ini juga Pemberlakuan pembatasan Kegiatan masyarakat IDK Jakarta Diperpanjang kembali Untuk menuju masyarakat Yang sehat Aman Dan produktif Bapak dan Ibu sekalian Walaupun vaksin sudah ada Namun kita Masih perlu bersabar Disiplin protokol kesehatan Dengan mematuhi 5M Dan PHBS Pola hidup bersih sehat Adalah vaksin terbaik saat ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bupati Kepulauan Seribu Junaidi Esos MSI Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih